Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Pemirsa forum C20 dan juga B20 yang dikelah di Indonesia Pada tahun lalu menyapakati bahwa transisi energi ini mutlak dilakukan Dan juga mutlak diperlukan Transisi energi ini merupakan peralihan dari energi berbasis fosil menjadi sumber energi terbarukan dan juga bersih Transisi energi juga diharapkan bisa menjadi jawaban dari tantangan lingkungan dan juga upaya untuk pertumbuhan ekonomi Berbicara mengenai hal ini tentunya Pertamina punya peran yang sangat krusial Peran yang sangat besar dan juga peran yang sangat penting Mengingat peran strategis yang dimiliki oleh Pertamina Untuk menjaga ketahanan dan juga kelangsungan energi negara Lalu apa upaya yang dilakukan oleh Pertamina sejauh ini dalam melaksanakan transisi energi Dan juga apa yang sudah disiapkan Menyambut pelaksanaan dari forum B20 dan juga forum C20 yang akan berlangsung di India Pada tahun 2023 dan juga akan berlangsung dalam waktu dekat Untuk itu kita akan langsung saja mendapatkan keterangannya dari perbincangan kita Bersama dengan Bapak Oki Muraza Beliau merupakan Senior Vice President Research Technology and Innovation PT Pertamina Kemudian juga Deputy Co-Chair Task Force Energy Climate Change and Resource Efficiency B20 India 2023 Selamat malam Pak Oki Selamat malam Pak Putri Bagaimana kabarnya sehat? Baik Pak Alhamdulillah Baik Ini sekarang sudah bersiap-siap Pak menuju ke India Atau gelaran B20 yang sudah akan berlangsung Agustus di India Nah ini kita juga ingin sekali mengetahui Pak Bagaimana kemudian kelanjutan dari Task Force Energy Sustainability and Climate B20 Indonesia ini Menuju gelaran di India pada Agustus mendatang Makasih Mbak Putri Jadi memang ini sangat menarik sekali karena negara G20 ini memang memiliki pengaruh yang besar ya terhadap dunia ini Dan pengalaman dari kami tahun lalu ketika kita memimpin presidensi G20 dan juga B20 Saat itu Pertamina mendapatkan kesempatan untuk memimpin salah satu Task Force di B20 Di Business 20 di Task Force Energy Sustainability and Climate Nah dari sana kita sudah memiliki beberapa policy recommendation Yang kemudian di B20 India ini kita kembali mendapat amanat sebagai co-chair ya Bu Nika Widewati Nah di B20 India ini kita berusaha untuk menjaga keberlangsungan dari policy-policy yang memang kita sudah ajukan set di B20 Presidensi Indonesia kemarin Baik, sebenarnya mungkin juga Pak Oke bisa cerita, forum B20 ini sebenarnya bagaimana pengaruhnya terhadap upaya transisi energi ini? Ya, jadi di B20 ini kita mengajukan policy-policy ya dari sisi bisnisnya Jadi kalau G20 itu lebih ke overall government ya Nah B20 ini para pelaku ekonomi itu, perusahaan-perusahaan itu yang terlibat di beberapa Task Force ya Kebetulan kami di Task Force Energi bersama dengan Sustainability dan Climate ya Jadi kita dari industri dilibatkan untuk memberikan aspirasi dari perspektif industri terhadap policy-policy apa saja yang ingin disebarkan ya di negara-negara G20 untuk mempercepat transisi energi ini Baik Untuk menjamin keberlangsungan energi yang secure, untuk menjamin harga yang affordable dan juga untuk menjamin energi yang green ya, yang sustainable Baik, tadi menyebut Pak Oke policy-policy begitu kan, sehingga kemudian ada energi yang hijau, green energy, tapi kemudian juga bisa dijangkau Nah ini juga mungkin bisa digambarkan lebih detail lagi Pak, policy-nya, kebijakannya apa saja sebenarnya sudah dibahas sejauh ini Iya, jadi ada beberapa rekomendasi yang memang sudah kita mulai ya di B20 Residensi Indonesia kemarin Dan saat ini kita terus jaga keberlangsungannya Yang pertama, seputar bagaimana negara-negara ini lebih bisa bekerja sama Karena memang konsepnya adalah no one left behind Jadi kita menggunakan atau sharing ya fasilitas di bumi ini bersama-sama Baik itu negara maju atau istilahnya global north atau negara-negara berkembang Yang juga penting adalah memastikan terjadinya capital flow dari negara-negara yang maju tadi Negara-negara yang sudah well established dengan GDP per kapita sangat tinggi ke negara-negara yang berkembang ini Karena tanpa capital flow, tanpa investasi akan sangat sulit bagi negara-negara berkembang untuk bisa mendapatkan pendanaan untuk transisi ini Kemudian yang juga menjadi salah penting yang ketiga adalah bagaimana kita menjamin terjadinya transisi yang just dan affordable Jadi kita perlu meyakinkan sebuah pihak bahwa transisi ini terjadi secara adil ya Dan masih terjangkau terutama oleh negara-negara berkembang Karena bisa dibayangkan ketika terjadi sebuah transisi tentu affordability di negara maju dan di negara berkembang akan berbeda Sangat berbeda jauh ya Pak S jauh ini ya Dan yang keempat tentunya bagaimana B20 ini bisa mempercepat regulatory framework untuk memastikan hal-hal di atas Jadi kita ingin terjadinya kerjasama yang intensif, kita ingin terjadinya capital flow, investasi dari negara-negara maju ke negara berkembang Dan yang juga menjadi concern kita adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari dunia ini bisa survive dengan transisi ini Memastikan terjadinya transisi yang just, yang adil dan affordable tadi Baik, nah kita kemudian menuju ke B20 India yang akan berlangsung Kira-kira poin apa juga Pak, kalau yang nanti akan dibahas juga di India mendatang Apakah kemudian masih sama seperti yang saat dibicarakan di Indonesia Ataupun juga pada saat agenda-agenda pra dari B20 ini yang sudah berlangsung beberapa waktu belakangan ini Ini sangat menarik, jadi kita melihat dalam satu tahun ini banyak yang terjadi ya Tentunya ada geopolitical tension, sekarang di Ukraina ada pelemahan ekonomi di beberapa negara dan seterusnya Dari situ beberapa hal yang kami catat yang menjadi sesuatu yang baru ya di B20 India ini adalah concern Yang pertama concern terhadap resource efficiency Jadi dalam artian kita berusaha untuk memaksimumkan potensi-potensi yang ada tanpa menyebabkan terjadinya terlalu banyak waste Jadi itu ada concern terhadap waste management Karena memang sumber daya itu terbatas ya baik itu di negara maju maupun di negara berkembang Jadi concern yang pertama adalah seperti resource efficiency yang berkaitan dengan waste management Kemudian yang juga menjadi concern yang kedua adalah bahwa dengan tingginya harga energi Akibat geopolitical tension, akibat perang itu memang infeknya luar biasa Jadi track untuk mencapai, membatasi kenaikan temperatur hanya 1,5 derjat itu berdasarkan beberapa studi itu tidak tercapai Jadi dunia akan terjadi perubahan iklim dan konsekuensinya adalah adaptasi Bagaimana kita menyiapkan adaptasi secara teknologi dan seluruhnya untuk lingkungan yang memang berubah ini Dan yang ketiga yang tentunya concern karena tuan rumahnya ini masih sama-sama dari negara berkembang ya Sama dengan India sebelumnya di Indonesia kita tentunya menyuarakan kebutuhan kita akan adanya investasi dari negara maju ke negara berkembang Nah ini tadi Pak Oke sudah menyinggung masalah resource efficiency Ini kalau saya tidak salah merupakan task force yang baru, baru ada di B20 pada India besok ini begitu Pak Oke Nah kemudian apa Pak yang menjadi inisiatif dan juga inovasi dalam task force ini terkait dengan utilisasi, terkait dengan pemanfaatan dari limbah dan juga sumber daya Ini sangat menarik karena memang ini juga yang menjadi concern kami di Indonesia di Pertamina ya Kita banyak menggunakan inisiatif ini terkait circular economy Jadi bagaimana kita memanfaatkan sampah untuk sesuatu yang bernilai Dan kalau bisa itu bisa mengurangi beban kita untuk dalam penyediaan energi Jadi kita bisa melihat di Pertamina kami ada beberapa inisiatif misalnya memanfaatkan limbah cair Limbah cair dari pabrik kelapa sawit atau PKS Pabrik kelapa sawit itu menghasilkan yang dikenal sebagai POME atau Palm Oil Mill Influence, limbah cair Nah limbah cair itu kita sedang ubah untuk menjadi gas, gas yang terbarukan Kemudian gas itu kita injeksikan ke pipa infrastruktur yang ada dan kita salurkan di mana industri berada Kemudian yang kedua adalah kita berusaha memanfaatkan lagi-lagi sampah ya Sampah itu sampah kebut sawit yang biasa disebut sebagai tanen kosong sawit Itu kami sedang siapkan untuk menjadi bahan bakar nabati Dalam hal ini etanol atau bioetanol Ini dikenal sebagai second generation bioetanol Kemudian tentunya kita ada kajian-kajian seputar sampah plastik ya Bagaimana sampah plastik itu kita recycle lagi, reuse dan juga bisa kita gunakan lagi sebagai bahan baku kembali Karena memang resources terbatas Jadi tentunya dengan resource efficiency waste management yang baik Kita bisa mengurangi sampah dan pada saat yang bersamaan sampah-sampah ini kita bisa olah kembali Menjadi, salah satunya menjadi energi Sampah bermanfaat menjadi sumber energi begitu ya Pak? Baik Pak, kita sudah dengarkan tadi bagaimana caranya, inisiatifnya, inovasinya mengubah sampah menjadi energi Kita juga ingin sekali tahu kemudian langkah apa yang dilakukan oleh Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan juga dalam menjangka keterjangkauannya Pak Oge Ini pertanyaan yang sangat naik Karena memang kita tadi ada energi trilema itu ya Bagaimana kita menjamin supply energi Bagaimana kita menyediakan energi itu dengan harga yang terjangkau Dan tentunya yang ketiga adalah bagaimana kita mengurangi emisi Jadi kita berusaha mengejar sustainable energy Yang dilakukan Pertamina saat ini itu cukup banyak inisiatifnya ya Mungkin secara singkat kita bisa paparkan bahwa saat ini kita sedang berusaha untuk mengurangi emisi dari current business ya Itu bagaimana kita mengurangi emisi dari upstream kita, dari hulu kita dan juga dari hilir kita, dari kilang, transmisi dan seterusnya Kemudian yang juga menjadi kebutuhan kita adalah bagaimana kita menciptakan bisnis-bisnis baru yang lebih green Secara lebih gamblang kita bisa melihat bahwa dari pengurangan emisi di current business itu Kita ada inisiatif carbon management dimana kita bisa mengurangi emisi saat ini dengan program carbon capture utilization and storage Dan juga carbon capture and storage CCUS and CCS in short Kemudian bagaimana kita juga berusaha untuk menciptakan ekosistem yang baik untuk circular economy Tidak hanya untuk carbon, jadi waste management dan seterusnya ya seputar circular economy Kemudian yang juga menjadi penting adalah bagaimana kita meningkatkan porsi dari bisnis hijau kita Jadi Pertamina beruntung memiliki bisnis geothermal yang terbesar ya Salah satu yang terbesar di dunia saat ini dengan potensi yang ada di Indonesia Itu kita berusaha untuk meningkatkan lagi kapasitas dari energi hijau kita Jadi bisnis geothermalnya di double capacity-nya Kemudian kita juga melihat ada beberapa ekosistem yang kita bekerja Mulai dari ekosistem elektrification, kita mengenal EV ya Mobil listrik, motor listrik atau two-wheeler Kemudian ada juga ekosistem untuk hidrogen Dimana kita berusaha untuk mendapatkan bahan bakar yang tanpa karbon Kemudian kita juga ada inisiatif seputar bahan bakar nabati atau biofills Kemudian kita ada beberapa inisiatif lainnya Yang intinya adalah kita berusaha untuk memberikan energi kepada masyarakat Dengan jaminan, dengan security of supply, dengan harga yang terjangkau Dan tentunya dengan usaha terus menurus untuk menurunkan emisi ini Pak Oke, saya yakin untuk memujudkan transisi energi ini kemudian tantangannya besar sekali Terutama masalah dengan perkembangan teknologi Pak, bagaimana Pak? Ya, jadi memang teknologi ini menjadi salah satu persyaratan bagi transisi ini Yang kami lakukan saat ini adalah Selain tentunya kami melakukan teknologi development in-house ya Di lab Pertamina Kemudian kita juga berusaha untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara maju Kami banyak sekali memiliki collaborations ya dengan negara-negara maju Yang memang sudah memiliki teknologinya atau memang kita berkomitmen untuk mendevelop teknologi bersama-sama Dan kemudian yang juga kita lakukan adalah kita berusaha untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kita Ini juga melalui banyak kerjasama Kita perlu banyak sumber daya manusia yang memang menguasai bidang-bidang baru ini Ini memang bidang-bidang baru Dan kemudian yang juga tentunya tak kalah pentingnya adalah Alokasi dari capital atau dari investasi untuk teknologi itu sendiri Nah itu disitu kita bersyukur bahwa memang dengan konsen dunia yang sangat besar Terhadap green energi dan seterusnya Kita banyak mendapatkan tawaran dari negara-negara maju untuk bersama-sama mendevelop teknologinya Baik bagaimana kumera respon Pertamina menghadapi ini tadi Banyak tawaran dari negara-negara lain untuk bisa kolaborasi Strategi seperti apa Pertamina menjawab hal ini semua Pak? Jadi memang kita petakan beberapa negara itu memang kuat di beberapa teknologi yang memang sudah deployed di negara mereka Itu kita dalam posisi untuk bersama-sama atau belajar dari negara-negara tersebut Kemudian ada juga kerjasama-kerjasama ini yang memang akan menciptakan pasar baru Jadi kita di Indonesia kayak akan panas bumi ya Nah ini panas bumi ini menghasilkan listrik yang hijau dan listrik yang hijau ini nanti akan menghasilkan hidrogen yang hijau Jadi kita melihat ada pasar bagi green hydrogen di negara-negara maju sekitar Indonesia Di Jepang, Korea dan seterusnya Kemudian yang juga menjadi sangat menarik adalah bagaimana kita bersama-sama untuk menciptakan hub Jadi hub dalam hal untuk carbon mitigation dan juga hub untuk energy production itu Jadi kami sedang berdiskusi dengan beberapa kolaborator untuk mendapatkan hub ini Jadi dengan hub ini tentunya nanti kita bisa menurunkan costnya Jadi kita bisa menapak ke energi yang lebih hijau dengan banyak partnership Yang memang ini akan sangat membantu terutama dalam hal pengadaan capitalnya Baik Pak Oke mungkin bisa dijelaskan juga kepada kita dalam kesempatan ini Apa inisiatif pertamanya dalam jangka panjang tentunya? Ya tentunya dengan jangka panjang kita mengharapkan beberapa program strategis bisa terus dilanjutkan Yang pertama, hydrocarbon tetap menjadi backbone dari perekonomian kita Kita berusaha untuk mengejar target pemerintah mencapai 1 juta barrel per day Dan juga 12 BCFD untuk gasnya Dan tentunya ini kita membutuhkan banyak teknologi seputar produksi Tentunya dengan catatan bahwa kita memproduksi oil and gas ini dengan emisi yang minimum Dengan berusaha sebaik mungkin dengan segenap kemampuan kita Dengan segenap teknologi yang kita miliki agar emisinya turun Dengan menjaga hydrocarbon secure untuk negara kita Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah green electricity Kita melihat potensi baik dari yang base load geothermal Kita punya potensi di atas 20.000 megawatt di Indonesia Yang ini tentunya potensi yang luar biasa Plus dari waste-nya itu kita bisa gunakan lagi Jadi waste heat dari geothermal kita bisa mendapatkan energi lagi Dan juga kita punya variable renewable energy di Indonesia Baik itu terangga matahari, solar, angin, dan seterusnya Dan tentunya yang ketiga adalah kita ingin memanfaatkan biodiversity yang ada di Indonesia Itu bisa berupa biomass yang ada di Indonesia Dan juga minyak-minyak nabati yang ada di Indonesia Kita terus olah baik itu biomass maupun minyak nabati Untuk mendapatkan bahan bakar nabati Atau biofuels ya Yang nantinya akan affordable Yang nantinya akan menjamin ketersediaan energi Yang secure dan juga affordable di seluruh Indonesia Baik Pak Oke ini terakhir Sebagai pertanyaan penutup Bagaimana kemungkinan harapannya terhadap keberlangsungan transisi energi di Indonesia? Ya, tentu kita berharap bahwa ingredients yang dibutuhkan bagi Indonesia Untuk melakukan transisi kepada energi yang lebih hijau Itu bisa kita kejar bersama-sama Antara lain kita membutuhkan yang pertama tentunya adanya capital Capital untuk dapat melakukan investasi di bidang-bidang terbarukan ini Kita butuhkan capital untuk memperbesar volume dari green energi di Indonesia Dan juga kita membutuhkan capital untuk mengurangi emisi dari current business yang ada di Indonesia Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita perlu mengangsur ketersediaan atau kehandalan dari infrastruktur yang kita butuhkan dalam melakukan transisi ini Ya, infrastruktur menyebabkan bagian yang sangat penting Dan yang ketiga tentunya kita membutuhkan teknologi Nah ini kita melihat bahwa teknologi ini mempengaruhi keekonomian Semakin maju teknologi kita Nanti keekonominya akan semakin baik dan harganya akan affordable Akan terjangkau bagi semua pihak Dan yang keempat tentunya kita membutuhkan regulation Atau regulatory framework yang kita butuhkan untuk menjadi stimulan yang menjadi pendukung Agar tentunya banyak pihak tertarik untuk bergerak untuk investasi di energi-energi terbarukan ini Jadi harapannya dengan empat ingredient itu Capital, kemudian infrastructure, yang ketiga technology, dan yang keempat regulatory framework Kita siap terus memperbanyak volume bisnis terbarukan di Indonesia Dan tentunya untuk mendukung Indonesia untuk mencapai net zero di 2060 atau sooner atau lebih cepat Baik Baik, terima kasih Pak Oki atas penjelasannya Dan jika sukses nanti saat berpartisipasi di kelarian B20 di India khusus mendatang Dan pemeriksa kita sudah mendengarkan tadi Bagaimana rencana termasuk juga tahapan jangka panjang yang dilakukan oleh Pertamina Dalam mengwujudkan upaya transisi energi Butuh dukungan berbagai pihak Butuh inovasi dan juga kolaborasi untuk bisa menjawab segala tantangan Perbincangan ini juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita malam hari ini Saya Putri Viola Pami selamat malam Sampai jumpa